ini nggak usah takut aku ini udah tua pes pelan-pelan aja Oh iya nggak usah takut aku ya ampun lagi nyenggol putih emak tuh cahok kulitnya kayak sutra kamu loro-loro ngeluh penilisan bisa mati eh ya wis tak kejar kemana aja aku harus dapat memilikimu hahaha mateho nah mayah nih udah dibikin patah hati dikasih asap lagi nggak tahu apa lagi batuk nih aduh Dewi Reto Kuning Dewi Reto Kuning udah pacaran lama tujuh tahun nggak dikasih apa-apa sekarang kalau disuruh mundur lagi nggak diterima jadi suami dikasih dikasih Belum dicoba, belum dicicipin, enggak dibuang. Wuh, pagi lagi nih suami kayak gitu, coba. Ya, halo. Halo. Kamu apa dong, termuter kayak gitu? Kamu enggak kenal saya. Saya ini Panji, pangeran. Apa? Pangeran, Pak? Panji. Halo, enggak usah nyumpah-nyumpah. Kamu ngapain disini, kok usah dirinya? Ngelamun aja. Namanya siapa sih, kalau boleh tahu. Kalau enggak punya nomor telpon juga boleh. Enggak punya handphone, tau lah, jaman ini. Rumahku di sini, di Pak Debokran. Kelambang, Pak. Panji. Siapa? Panji Carang Waspol, namanya. Kenapa tau di sini sendirian, pangeran dulu, ganteng amat. Lagi jalan-jalan, lihat-lihat. Kamu kenapa kok kelihatannya sedih banget sih di sini sendirian? Enggak, enggak apa-apa. Nah, lu bilangnya ditinggal suami. Ditinggal suami? Jadi dia bertugas terus kepincut sama perempuan lain. Si Dewi Kuning apa tuh itu? Sebel, aku enggak mau nyebutin namanya. Itu bunganya juga kuning-kuning. Kamu cantik kalau pakai itu. Kok marah-marah gitu? Ini namanya Jordoh, ini Jordoh. Jordoh. Ya itu tuh kepincut sama itu. Berarti kita sama dong. Saya juga, saya pacaran tujuh tahun. Terus udah bawa syarat buat ngelamar. Ditolak mentah-mentah. Sahabatah perempuannya? Dia bertugas kuning, pacar saya. Nah kok sama? Suamiku itu diambil sama perempuan itu. Jadi yang ambil suamimu? Loh? Istrimu tuh yang pacar apa istri tuh? Ngerebut? Calon istri. Padahal belum 40 hari asal kamu tahu aja tuh. Aku belum sama sekali. Yaudah, yukis-yukis. Bugian siapa aku udah dijanja sekarang. Yaudah jangan marah-marah. Sekarang gini aja. Kan aku punya pacar, mau nikah malah ditolak. Ya kan? Dilamar, ditolak. Kamu punya suami, baru 40 hari diambil. Kita berdua aja mendingan gimana. Boleh deh lumayan. Apa deh, kamu gadis desa, rakyat jelata, gak apa-apa sih ya kan? Apa sih? Apa kak ini perempuan yang itu ya? Yang kuning-kuning gitu. Ini jangan dilepas di pegangnya. Kang Panji itu siapa? Ini pacar baru saya. Kamu ngapain kesini? Kang Panji ini si perempuan kuning-kuning itu. Iya ini. Kang Panji kan janji sama aku. Kamu tuh gimana sih? Aku udah pacaran 7 tahun. 7 tahun aku gak melihat cowol lain. Kamu tuh bilangnya... Gak melihat tapi kamu sekarang gak mau cowol lain. Gak gila kakak ya. Kang Panji janji sama aku. Dia udah ngambil suamiku. Sekarang aku punya pacar, aku jambil lagi. Hei! Gak bisa. Gak bisa. Waduh. Tunggu lagi bunya. Tunggu. 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 Suaminya Lambang Sari. Masa lupa sama Kang. Lambang. Namaku Lambang. Lambang Sari ya. Ayo. Hei! Kamu! Siapa aku gak kembang? Aku ngapain bawa ke bawaku mumbang bunda kecana? Hei! Ngapain hei! Gak mau nangang sama dia sadis. Ngapain hei! Lambang Sari sini tuh. Kamu udah tinggalkan aku sama Kang Panji. Pak Panji aku. Kamu tarik-tari apa sih? Pak Panji kan janji sama aku mau menikahi aku. Jangan marah. Apaan sih? Nah itu tuh istrimu tuh kuning-kuning. Salahku apa, darling? Kamu kan udah sama dia. Sayang, salahku apa? Sayangmu apa nanya? Saya kerja demi kamu. Ini sekarang punya saya. Kamu sana, Jim. Aduh. Baru beberapa kali jangan sayang. Kamu bukan. Kamu balik. Iya, iya. Balik ke alamu. Aku agak ketengah out frame. Kamu tuh pergi janji apa, tahu nggak aku? Cari duit. Tiba-tiba Paman dateng bilang kamu tuh udah kawir masih kuning. Siapa yang bilang? Bener kan berarti? Siapa yang bilang? Itu kan itu Paman. Iya justru. Bidik mbak aku. Dia neketin pati aku. Saya ingin menjelaskan, Gusti Putri, Pangeran. Sebenarnya. Dari mana kamu dapat kembang Pujau kecana? Dari Bopo Resi Putat Lape. Kamu bilang aku janji mau kasih aku? Aku udah kasih ke papamu. Bapakmu. Enggak, aku telah datang. Aku telah datang. Aku ngapain aku bawa-bawa. Udah punya nanti aku kasih bawa-bawa. Itu dari bapaknya lambang tari. Saya nggak, ini semua ulah Pak Gusti Pate kok. Betul. Lama nggak mungkin dia berulah. Tapi kenapa kamu mau? Saya nggak mau. Pak Paman yang ngajak mau kerja. Nggak mungkin nggak mau kamu ada di sini kok. Duduk, datang ke depan rumah. Depan rumah. Ayo, ayo, ayo. Jangan bohong. Aduh, enggak. Sorry. Pak Panyangi. Kamu tolong masuk hubungan saya dengan Pak Paji. Niat saya, Gusti Putri, sumpah. Niat saya itu mau kerja di Ngurawan. Ini rekayasa Gusti Pate. Biar saya putus sama kamu. Sumpah. Gusti Pate senang ke kamu. Benar, kayak gitu. Iya, betul. Udah kamu apa-apain belum? Saya rasa... Nggak, belum. Nggak mungkin. Nggak ngeran. Ini saya rasa benar ya soalnya. Iya. Kemarin aku cuma mau dibukul. Saya rasa... Nah itu jari mukanya juga kelihatan gila gitu loh. Paman! Tersangkanya dia? Iya. Sewu kutok. Wistak liwati. Nanti kamu ditubruk mana? Sewu warung tak utangi. Apa itu artinya aku enggak arti? Gusti. Rambang Sari. Ini istri saya, Gusti Pate. Bila aku kepengen melek itu loh. Nanti tak jidat-jidat. Paman sumpit. Kok teganian sih? Paman belaku seperti itu. Nah, udah ketemu tuh. Ini istri saya, Gusti Pate. Seru! Iya. Kalau mau di... Lah kok baik kan, mes? Kalau Gusti kok? Boteng. Ratu kuning. Nggak kok, Gusti Pate. Lah kok agak ini ya. Nggak lakuin Ratu kuning. Jangan mentang-mentang saya dari desa. Terus enak-enak ketang-mentang orang kepatian ya. Sorry ya, punya agak diri. Pihai luhur kok malah bikin contoh yang nggak baik tuh, Gusti Pate. Oh, enak. Kok soya manis. Kalau emang kamu orang baik-baik kok kemarin kamu gitu tuh sama aku. Doa... Baai... Oke. Sepertinya kalau seperti ini harus diamankan. Kita harus tangkap. Saya rasa pun kalau kita ajak ngobrol gimana juga nggak akan hilang. Ya, ya. Kepatian. Kita tangkap. Kepatian. 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 Terima kasih.